selamat menikmati yang pasti harganya terjangkau teman-teman dan suaranya sangat-sangat merdu teman-teman ini langsung saja kita lihat ya teman-teman ini pada saat saya ngombyok teman-teman ini burung ini sudah mulai buka-buka suara sudah wiklus wiklus ya teman-teman menandakan burung ini mentalnya mental bagus ya teman-teman karena diombyokkan saja burung ini sudah mulai wiklus wiklus atau sudah mulai buka-buka suara ya teman-teman langsung saja teman-teman saya mau berikan tips cara memilih burung ini yang bagus teman-teman ini burung SRDC teman-teman burung ini belum populer seperti kacer teman-teman atau seperti beranjangan nah burung ini burung SRDC asalnya dari Bali teman-teman ini burung ini sangat bagus kalau ngeceh itu bisa beren-beren teman-teman ekornya bisa digerak-gerakan seperti burung cipet teman-teman tips untuk membeli burung ombyokkan SRDC itu saya sarankan itu dari trotolan teman-teman ini masih trotol dari kepalanya teman-teman bisa lihat ini masih trotol dan kalau jantan teman-teman jantan itu paruhnya itu hitam dan di dalamnya ini juga hitam teman-teman itu hitam pekat dan putihnya ini juga putihnya putih bersih teman-teman bisa lihat sendiri ini putih bersih teman-teman ini kan itu tips untuk memilih SRDC yang bagus kenapa saya memilih burung ini karena burung ini ekornya masih bagus waktu itu ada pilihan ekornya sudah mulai perucul ya teman-teman ini ekornya lengkap hanya saja ini sayapnya ini sayapnya agak lepas ini lepas satu teman-teman di kanan satu, di kiri satu oke kita langsung masukkan ke sangkar teman-teman nah tuh oh dia langsung buka ekor teman-teman ya kan itu cuma minus di sayapnya saja di kiri kanan teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ya mantap ngombyok teman-teman ngombyok langsung dapat bagus ya cara memilih ombyokan SRDC itu teman-teman harus duduk sambil ngopi teman-teman amati benar-benar diamati lalu teman-teman nanti dipisahkan ya teman-teman ini alhamdulillah saya dapat burung SRDC masih muda dan mentalnya juga mentalnya bagus teman-teman masih trotol lagi itu saja tips dari saya memilih burung ombyokan SRDC ya teman-teman teman-teman jangan lupa untuk SRDC yang jantan itu paruhnya itu hitam pekat sampai ke dalamnya saja hitam teman-teman cuma kalau masih trotolan itu yang di dalam itu belum hitam pekat ya teman-teman masih putih cuma dia agak kecoklat-coklatan oke itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati